Halo Sobat Isisok, ini ada pembahasan perusahaan yang mau IPO juga, ini di bidang drinking water. Namanya Mitra Tirta Buwana, kode sahamnya SOUL, jadi ini berlokasi, berdomisili di Sleman, Yogyakarta. Dia akan lepas 24,9% atau 25% kepemilikannya ke publik, harganya antara 100-150, dan ini bisa dilihat di website-nya seperti apa, drinking water. Nah, ini, kira-kira ini ya, oke, non-cyclical, oke. Kita akan menghitung nilai wajar itu dengan analisa fundamental. Kan tadi, offering price-nya itu kan 100-110, itu harganya, harga premium atau harga wajar yang di-overcome market. Nah, kita baru bisa hitung dengan analisa fundamental, analisa fundamental yang betul-betul murni, kuantitatif. Ini kita mengacu kepada bukunya Benjamin Graham, Security Analysis, dan Intelligent Investor. Dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar di bursa efek. Sekarang sudah ada aplikasinya namanya Easy Stock, running-nya di Android Mobile. Sementara ini kita masih under maintenance di Google Play Store. Silakan request, nanti kita bagikan link-nya, Anda bisa download. Dan Anda bisa temukan 826 saham yang sudah listit di bursa. Dan itu free of charge. Bisa Anda memperoleh perbandingan harga pasar saat ini dengan nilai wajar, tertinggi, dan terendah. Untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham, ada summary dalam format e-book dalam bahasa Indonesia, Intelligent Investor, bukunya, dan Common Stock and Uncommon Profit. Silakan cari di Tokopedia, gramedia.com, dan Google Playbook. Oke, kalau kita masuk ke, ini seperti ini. Bisa masuk, nah kita buka dulu nih ya. Ini kita mau lihat nih, base selection ini kita lihat industri yang dia jalani apa sih sebetulnya. Ini ada soft drink, fish, meat, liquor, drug, plantation, apa soft drink. Coba kita lihat. Soft drink apa sih? Soft drink. Termasuk dalam kategori soft drink. Jadi, di market atau di bursa itu ada 3 perusahaan yang sudah listit lebih dulu, yaitu Cleo. Merk akhirnya juga Cleo. Ades sebenarnya juga Ades. Alto, merknya juga Alto. Yang terbesar di sini harus kita buka ya. Nah, ini yang harganya paling murah. Itu nggak ada, betulnya. Itu udah kemahalan semua harganya. Sekarang kita baca Ades. Ades itu closing price-nya Rp7.125. Harga atau nilai wajar tertinggi itu Rp7.000 kurang. Jadi, dia nggak punya upside. Adesnya downside. 3% sampai 7%. Kalau Alto, itu penny stock ya, 50 perak ya. Sebenarnya harga wajarnya itu ya ada di 50 perak itu. Tapi nilai wajar terendahnya itu negatif. Karena dia punya beban utang yang besar. Kita lihat nih ya, Alto nih ya. Anda bandingkan aja. Ini net current asset 186 miliar. Kalau suruh nutup utang jangka pendek aja, udah defisit working capital kan. Apalagi suruh ditambah beban setengah triliun utang jangka panjang. Pre-casualnya cuma Rp26 miliar, nggak akan kuat. Makanya negatif. Sekarang kita lihat yang apa tadi. Cleo. Cleo pun juga harganya terlalu mahal. closing prasinya 496 nilai wajarnya dibawa 200 wajah banget gitu Nah kita lihat lagi sekarang kita hitung ini ya kita running video aja nih kita running video untuk kita lihat laporan keuangan yang paling terakhir Hai semester satu ya Nah ini seperti ini Hai mitra Tirta Buana so nah kita masukkan eh apa parameter-parameter kuncinya kita growth-nya 3% nah ini di laporan keuangan ini kelemahannya ini nggak ada nggak ada kapek-opek depreciation tapi sebelum Oke ini ini saya mau hold dulu ya kita dulu ya kita mau bongkar dulu laporan Oh nah ini dia ini prospektus ya ya ini prospektusnya kan ini nah ini prospektusnya nih nih prospektusnya ya Oke pertama dari sini yang yang paling penting adalah kita lihat itu adalah berapa outstanding share-nya itu yang paling penting Hai nah disini nih Hai disini outstanding share berapa nih Oke nah disini nih Hai dia sebelum Hai dijual ke publik itu jumlah sahamnya 812 juta lembar ya 412,5 juta lembar di lempar ke publik 270 juta atau ekivalen 25% sehingga total outstanding series 1 miliar 82 juta setengah nah inilah yang jadi pembagi apa nilai wajar persiarnya gitu oke nah ini karena laporan audited yang enggak enggak ada kita terpaksa harus cari harus menggunakan laporan yang annaudited dimana annaudited itu eh kita lihat ya di sini ya ah dari pendapatan kita ambil dua periode semester 1 dan Desember 2 full year-nya ya 2021 kita ambilnya tahun berjalan laba after text nya ya Oke laba after text dan kemudian kita lihat aktifa lancar nah di aktifa lancar itu kita cari netnya nah ini uang muka dan bebar beban biar muka 12 setengah miliar terus di kita keluarkan kita keluarkan jadi itulah net current aset yang paling liquid dibandingkan dengan utang jangka pendek dan jangka panjang nah karena dia enggak ada jadi kita sudah cuma segitu aja datanya kita kita running lagi videonya ya Nah kita kan ngisi nih kita isi ya net income ini ingat ini kan semester 1 ya ini kita perhitungan harus setahunkan ya untuk apa akun akun-akun yang ada di profit and loss dan cash flow statement itu harus disetahunkan oke kalau dibalancing enggak perlu oke ya kita lihat kita isi list of net current aset itu harganya 100-110 ya kita klik nih udah kita klik yang cekmark hijau berapa 20 20 perak ini untuk semester 1 ya cuma 20 perak ini 20 perak kita cek yang tahun lalu berapa eh salah ini tahun lalu kan ini oke kita cek ya tahun lalu seperti apa dan seperti ini kita kita isi semuanya kita perlu disetahunkan karena udah setahun kita skip aja udah kita isi semuanya seperti yang tadi eh saya sudah tunjukkan di video sebelumnya ini berapa tadi kan cuma 25 perak kalau nggak salah ya ini cuma 22 perak hampir sama jadi ini sahamnya premium ini sahamnya premium dan kalau kita lihat dari pesaing-pesaingnya itu memang semuanya for value semua harganya sedangkan kalau kita lihat disini ya kita lihat kita lihat ades aja ades berapa financial ratio 26% bagus dia punya financial ratio bagus cuma kemahalan gitu aja kan Coba kita lihat Cleo Cleo itu Hai lebih bagus ades ades lebih bagus ini sih juga bagus Cleo nih 15% margin return and equity nya data 10% benchmarknya kalau kita lihat Alto ini mungkin Alto ini dia co-branding dia ngambil dari Aqua atau dari ades dia tidak punya source sendiri karena untuk menambang sumber air itu kan perlu biaya juga oke para pemirsa silahkan kalau anda analisa lebih lanjut tentang saham SOUL tapi yang jelas yang perlu kita ingatkan disini analisa ini tidak menjamin apapun apa yang akan terjadi pada saat saham ini floating di market di pasar sekenderi apakah saham itu naik atau turun tidak ada yang menjamin yang jelas disini analisa ini murni analisa faktual yang menghitung apa yang diraporkan di laporan keuangan apa yang tercantum disitu dan situ tentunya harus dipertanggungjawabkan meskipun tidak ada laporan audit tapi itu kan ada ada underwriter ada pengawasnya seperti bursa efek dan lain sebagainya jadi kecil kemudian untuk ngawur ya kecil kemungkinan kecil untuk untuk melakukan fraud atau penipuan tapi itulah faktanya bahwa harganya sangat premium dan pergerakan di pasar nanti itu murni supply and demand tidak ada yang bisa ngeramal siapapun apakah ini akan digoreng sama investor institusi atau yang disebut tanda kutip bandar itu pun gak yang tahu adalah orang-orangnya mereka apakah orang-orang yang atau berita-berita pom-pom di market itu bisa dipercaya kita gak jamin oke kita jumpa lagi di lain kesempatan selamat menikmati